Selamat pagi, selamat datang di pertemuan kita Kuliah Financial Management. Kali ini kita akan bahas bagian pertama yaitu Principle of Finance, prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Pertama, ada beberapa hal yang akan kita bahas yaitu pertama definisi finance, kemudian tiga pertanyaan dasar dari finance atau manajemen keuangan. Berikutnya adalah tipe-tipe organisasi binis dan yang keempat terakhir adalah prinsip-prinsip dasar dari finance. Apa itu finance? Finance adalah studi bagaimana kita mengevaluasi investasi dan kemudian bagaimana kita membiaya investasi tersebut. Jadi ada dua hal di sini sebagai inti dari manajemen keuangan, mengevaluasi investasi dan membiayai investasi tadi. Kenapa kita perlu belajar finance? Finance itu barangkali kalau kita lihat diperlukan oleh perusahaan. Tapi di kehidupan sehari-hari pun banyak yang kita lakukan yang menggunakan ilmu finance. seperti barangkali membeli barang yang mahal, mobil, rumah, pengkredit, atau banyak sekali ya dalam investasikan uang kita, ditaruh di mana, itu juga perlu ilmu dari finance. Sehingga ini sangat penting kita pelajari. Tiga pertanyaan dasar dari finance adalah investasi apa yang harus kita lakukan atau ini disebut dengan capital budgeting decision. Pertanyaan kemudian, kedua adalah bagaimana cara mendapatkan dananya atau capital structure decision. Ini baik itu kita danai sendiri ataupun dengan utang, pilihan-pilihan mana yang kita ambil. kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengelola operasi sehari-hari. Atau kalau di sini disebut dengan working capital management. Ini adalah tiga hal atau tiga pertanyaan dasar yang dibahas dalam manajemen keuangan. Nah, ini kita gunakan untuk melihat tiga jenis ya, barangkali tiga macam bentuk organisasi. Ini adalah bentuk dasar, nanti kita lihat ada bentuk tambahannya. Yang pertama adalah sole proprietorship atau kalau kita kenal di sini dengan perusahaan perseruangan. Kemudian ada juga yang kedua adalah partnership atau persekutuan. Ini ada persekutuan yang general, ada juga persekutuan yang anggotanya terbagi jadi dua, ada general partner, ada limited partner. Yang terakhir adalah korporasi. Karakterisinya akan kita lihat berdasarkan beberapa hal. Jumlah pemilik, kemudian apakah pemilik ini bertanggung jawab terhadap utang perusahaan, apakah pemilik ini ikut mengelola perusahaan, apakah perusahaan atau organisasi ini akan berubah atau dissolve ketika pemilik berubah, kemudian bagaimana akses kepada modal, dan terakhir adalah perpajakannya. Kita lihat seperti ini, bahwa sole proprietorship, kita bandingkan antara jumlah kepemilikan dulu, sole proprietorship atau apa seorangan, namanya seorang, pemiliknya satu. Kalau partnership pasti, persekutuan pasti beberapa, atau bisa banyak, unlimited. Nah, ini ada dua bentuk organisasi yang merupakan antara dari partnership dan korporasi, yaitu ada partnership yang anggotanya dua macam, ada general partner dan limited partner. Kemudian ada lagi limited liability company, kemudian ada lagi, itu adalah dua di antara partnership dan korporasi. Jumlah pemiliknya bagaimana? Tadi kalau partnership unlimited, kalau yang limited partnership yang dengan dua macam anggota itu ada, ya juga tak terbatas, tapi minimal harus ada satu yang partner yang general. Untuk limited liability company, unlimited jumlahnya tak terbatas, kemudian korporasi juga nanti ada, tidak ada batasnya. Pertanyaan kedua, apakah pemilik bertanggung jawab terhadap-tanggung jawab perusahaan untuk perurangan? Ya. Kemudian itu partnership, ya. Hanya partnership ini yang bertanggung jawab adalah partner yang general saja. Sehingga partner yang limited tidak bertanggung jawab. Hanya kewajibannya ini terbatas. Kemudian ada yang limited liability company, tidak ada, tidak bertanggung jawab terhadap utang perusahaan. Karena dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dia store. Korporasi juga sama, tidak bertanggung jawab terhadap utang perusahaan. Sehingga limited liability company ini mengambil keuntungan dari korporasi dan juga mengambil keuntungan dari partnership. Kita lihat apakah pengusaha atau pemilik itu menjalankan perusahaan. Perorangan ya, partnership ya. Kemudian untuk partnership yang general itu yang menyenangkan yang limited biasanya enggak. Kalau limited liability company, ya, jadi seolah-olah seperti partnership ya. Jadi, ya seperti partnership, sehingga dia menjalankan pemilik mengeral perusahaan secara langsung. Kalau korporasi enggak, ya kan ya. Korporasi pemilik itu tidak menjalankan perusahaan, yang menjalankan adalah manager. Walaupun biasanya manager itu akan punya ya sekian persen saham, ya kan ya. Biasanya seperti itu. Tapi secara umum, pemilik tidak menjalankan perusahaan. Manager lah yang menjalankan. Kemudian, apakah ketika kepemilikan berganti perusahaan bubar, kalau persorangan ya. Karena dia dilekakan pada orang, maka ketika orangnya tidak berganti, maka perusahaan jadi berganti. Yang partnership bagaimana? Sama, ya kan ya. Untuk yang general partner. Kalau yang limited partner enggak, enggak berubah. Boleh limited partner berganti-ganti, tapi perusahaan tetap berdiri. Untuk limited liability company, enggak bisa, enggak masalah, karena ini sudah dijadikan bentuk seperti saham, sehingga siapapun pemiliknya, perusahaan tetap bisa berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan korporasi, perusahaan tidak akan berubah atau berganti ketika pemiliknya berubah. Akses kepada modal gimana? Perorangan biasanya sangat terbatas dan partnership, karena ini adalah tanggung jawab pribadi, sehingga biasanya mereka yang ingin biasanya personal financing dari mereka sendiri. Nah, kalau yang limited liability company tergantung dari ukurannya, semakin besar, barangkali akses ke modalnya juga semakin terbuka, karena barangkali asetnya sudah besar, ada kolateran yang dia punya. Kemudian kalau korporasi, sangat mudah akses ke modal. Nah, yang terakhir adalah perpajakan. Untuk perusahaan perorangan, perpajakannya adalah personal tekses, jadi ikut kepada pemiliknya, begitu juga dengan partnership, sampai dengan limited liability company. Yang beda adalah korporasi saja, karena di sini korporasi itu merupakan suatu wajib pajak tersendiri, sehingga dikenal adanya double taxation, jadi ada pajak pendapatan, pajak penghasilan dari perusahaan, dan kemudian ketika perusahaan memberikan dividen kepada pemilik, dikenakan juga pajak terhadap pemiliknya, sehingga ada double taxation di sini. Nah, limited liability company ingin menggabungkan sebenarnya antara keunggulan partnership dan korporasi. Mereka, limited liability company tidak ingin untuk pajak berganda, sehingga pajaknya hanya personal, tapi kemudian mereka tidak ingin untuk bertahun-tahun secara pribadi atas utang perusahaan. Demikian, sehingga bagaimana keuntungan dan kelemahan dari masing-masing bentuk, kita bisa lihat seperti ini. Keuntungan dari perusahaan perseorangan adalah mudah dibentuk karena hanya sendiri, tidak perlu nanya ke orang lain, kemudian pajaknya hanya pajak personal, bukan pajak perusahaan. Untuk partnership, keuntungannya lebih gampang karena dua orang tanpa ada macam-macam masalah, warna klipat, aturannya juga lebih ringan, dapat modal atau akses ke modal dari beberapa pemeriknya. Kalau persorangan hanya modal dari satu orang, tapi kalau partnership dari beberapa orang yang kita ajak sebagai partner, pajaknya masih personal, itu keuntungannya. Kalau korporasi, untungnya gimana gampang untuk menambah modal atau mencari modal, pasar modal, barangkali hutang, kemudian mengeluarkan saham juga bisa, mudah, kemudian kewajipannya atau kewajipan dari pemilik hanya terbatas pada modal yang dia setor, tidak sampai ke harta pribadinya. Kalau persorangan dan partnership sampai ke harta pribadi. Kemudian keuntungan dari korporasi lagi, tidak tergantung status dari pemiliknya. Siapapun pemiliknya berganti, perusahaan tetap bisa berdiri dan jalan. Itu keuntungan dari tiga bentuk perusahaan tadi. Kerugiannya atau kelemahannya gimana? Kalau yang bersorangan, ya karena dia bertanggung jawab, maka ketika perusahaan mengalami kerugian, maka hutang-hutang harus dibayar secara pribadi oleh pemiliknya. Begitu juga dengan partnership, sama, kewajipannya tidak terbatas, khususnya barangkali yang general partner. Kemudian, untuk perusahaan perorangan, ya kalau pemiliknya meninggal atau berhenti, perusahaannya akan berhenti dengan sendirinya. Begitu juga dengan partnership, sangat tergantung pada kumpulan dari pemiliknya atau general partner, sangat susah untuk memindahkan kepemilikan. Untuk perusahaan perorangan juga, barangkali sangat terbatas akses ke external financing. Mungkin partnership juga sama, tapi barangkali lebih mudah daripada persorangan. Karena dari partnership, bisa kita lihat adalah beberapa orang barangkali kemampuan yang lebih besar daripada sendiri. Sedangkan korporasi kerugiannya adalah banyaknya peraturan yang barangkali membatasi pergerakan dari korporasi, dan kemudian ada double taxation. tapi kita lihat bahwa kebanyakan perusahaan adalah bentuknya korporasi, karena sangat mudah untuk menaikkan modal, dan juga ketika perusahaan semakin besar, maka korporasi adalah bentuk yang paling tepat. Sehingga kebanyakan dari manajemen keuangan agar kita akan membahas korporasi. Terakhir adalah lima prinsip dari finance. Pertama, uang mempunyai nilai waktu. Uang sekarang dan uang satu tahun ke depan akan beda. Kenapa? Karena kalau kita menerima uang sekarang, maka kita bisa menabung, menginvestasikan sehingga dapat keuntungan selama di masa mendatang, sehingga orang-orang kalau kita dapat uang sekarang, lebih bagus daripada dapat uang tahun depan atau dua tahun lagi. Berikutnya adalah ada trade-off dari risk and return. Setiap orang barangkali akan mengindahkan risiko, sehingga ketika ada risiko tinggi, mereka akan mengendaki adanya hasil yang lebih besar. Maka untuk suatu hal yang berisiko tinggi, biasanya return yang diharapkan akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah cash flow sebagai sumber dari value. Kenapa? karena pada akhirnya yang diterima oleh pemilik itu adalah cash. Berapapun keuntungannya, yang diterima oleh pemilik adalah cash-nya, sehingga cash flow ini yang akan selalu dilihat dalam finance. Yang berikutnya adalah market price reflect information. Informasi akan direflexikan ke dalam harga pasar. Ketika ada berita bagus, harga saham akan naik. Ketika ada berita jelek, maka harga pasar akan turun. yang terakhir adalah individual response to incentive. Ini sifat dari manusia, dari perilakunya akan tergantar dari incentive, sehingga ketika ada dua pihak yang berbeda di sini, khususnya dalam korporasi, ada management dan ada pemilik, maka ketika tujuan utama dari pemilik sebenarnya adalah meningkatkan kekayaannya, nilai dari perusahaan, maka manajer harus diberi insentif yang sejalan dengan tujuan utama perusahaan tadi, bagaimana meningkatkan kekayaan dari perusahaan atau pemilik. Itu adalah tujuan yang utama dari manajer keuangan atau manajemen dari perusahaan. Demikian pembahasan tentang dasar-dasar finance. Semoga bermanfaat dan berokah buat kita semua. Terima kasih.